Intro Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Wiatno, membuka secara resmi turnamen olahraga futsal semansa hilir Cup Season 3 di Kabupaten Kapuas pada Kamis 24 November 2022. Kegiatan turnamen olahraga futsal dalam rangka memberiakan ulang tahun SMA Negeri 1 Kapuas Hilir ini dipusatkan di lapangan Henza Putsal, Kecamatan Kapuas Timur. Turnamen futsal antar pelajar ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Wiatno, didampingi dua anggota DPRD Kapuas dari fraksi PDI Perjuangan Iyakni Pranko, BD Hen, dan Agus Gerung ditandai dengan tendangan bola ke gawang. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Wiatno berharap, kegiatan turnamen futsal ini terus berlanjut bahkan sampai ke tingkat provinsi sehingga bisa menjaring atlet-atlet futsal yang handal untuk berlaga di tingkat nasional bahkan internasional. Haji Wiatno juga berharap dengan adanya olahraga futsal ini bisa menjauhkan anak-anak pelajar dari hal-hal negatif seperti halnya narkoba. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih dalam rangka ulang tahun SMA Negeri Kapuasilir mengadakan kegiatan lomba futsal di Kabupaten itu luar biasa. Harapan saya ke depannya, kegiatan ini bisa berlanjut di tingkat provinsi agar kita bisa menjaring atlet-atlet futsal maupun kegiatan-kegiatan lain. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya selesai di tingkat kabupaten saya berharap ini juga menjadi tingkat provinsi sedangkan mungkin menjadi tingkat nasional. Harapan saya kepada anak-anak pelajar kita dengan adanya olahraga ini bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif terutama yang berkaitan dengan narkoba. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kapuasilir Nusantara SPD mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR Dekatang Haji Wiatno yang telah berkenan membuka kegiatan turnamen futsal semangsa hilir Cup Session 3 tahun 2022 tersebut. Dari Kabupaten Kapuas, Kalibata Tengah, Irvan Syah melaporkan.